Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kita kali ini kita akan membuat media interaktif pencerminan terhadap Hai garis Y sama dengan X pencerminan yang akan kita buat adalah pencerminan sebuah titik pada bidang cartesius ya Oke kita akan mulai saja ini kita sudah seek in di geogibra.org kita pilih profile Hai kemudian kita pilih create activity Ayo kita beri nama judulnya misalkan pencerminan titik Hai terhadap Hai garis Y sama dengan X kemudian kita pilih insert elemennya adalah geogibra kemudian kita pilih create uplab kemudian kita pilih graping tampil geogibra kita buat sebuah titik yaitu titik random ya random between ini saya pilih min tiga sampai dengan tiga kemudian buat lagi titik random ya oke tetap min tiga sampai dengan 3 setelah itu itu kita buat sebuah titik ya titik a yaitu Hai akumab ya oke sudah ada kemudian kita bos sebuah garis Y sama dengan X kemudian kita buat sebuah titik baru ya yang berada di sekitar Y sama dengan X ini misalnya buat titiknya di sini B ya oke kemudian titik-titik yang baru saja kita buat kita tampilkan koordinatnya ya misalkan di titik A ini kita klik kanan kita klik setting kemudian kemudian di solabelnya kita pilih name and value oke maka tampil kemudian titik B ini juga sama ya kita rename dulu kita beri nama aksen kemudian kita setting solabelnya kita berikan atau kita pilih name and value oke ini langkah dasar sudah kita lakukan kemudian kita lakukan pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X ya dengan menggunakan tool reflect about mine nah ini ya toolnya ya reflect about mine kita klik titik yang akan kita cerminkan yaitu titik A tadi kemudian kita klik garis Y sama dengan X nya oke berarti titiknya ada di sini titik refleksinya atau titik bayangannya nah oke ini bisa kita sembunyikan ya klik kanan seobjeknya kita hilangkan ya tugas dari siswa atau peserta didik nanti itu memindahkan aksen ini ke koordinat yang merupakan bayangan dari A nah jadi A aksen satu tadi yang merupakan refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X itu adalah kunci ya kunci sekarang kita berikan perintah dengan menggunakan teks ya oke perintahnya geserlah titik A aksen sehingga menjadi bayangan pada bayangan A ya bayangan A pada pencerminan Y sama dengan X oke kita pilih oke oke kita buat atau kita edit seperlunya ya kita klik kanan edit terus oke ya seperti ini nanti saya coba letakkan disini kita klik setting pewarnaannya boleh ya kita rubah saya buat backgroundnya warna biru kemudian warna teksnya warna putih oke seperti ini ya kemudian ada teks lagi yaitu teks yang menguatkan ketikan jawaban benar ya kita klik lagi disini selamat anda benar gitu oke ini akan muncul kita lakukan edit ya oke ini akan muncul ketika aktivitas beserta didik benar kita lakukan editing juga setting advance condition to show tadi kuncinya itu adalah A aksen kita harus sama dengan A underscore satu aksen tadi ya oke kemudian colornya oke backgroundnya saya coba warna hijau kemudian warna teksnya putih juga oke oke kita ulangi setting advance condition to show oke A aksen itu sama dengan A aksen underscore satu oke tidak muncul oke kita praktekkan tadi kita cari kita geser disini belum ya oke disini ya terpulis disini selamat anda benar oke kita buat lagi button kita lihat disini kita beli soal berikutnya jangan lupa scriptnya update construction oke kita lakukan editing kita oke klik kanan geser ke atas sini oke disini kita lock ya oke kita lock yang geser lah titik itu kita lock pin juga to screen oke soal berikutnya kita klik nah dia akan random bahkan setiap siswa yang mengakses juga tidak akan sama ya jadi dia akan random oke kita coba min 3 koma min 2 jawabannya adalah oke belum sama oke disini kita harus iya tertulis selamat anda benar disini juga kita lock kita pin juga oke kemudian kita sembunyikan algebra nya oke seperti ini ya tampilannya oh ya ini sumbu-sumbunya kita tampilkan koordinatnya ya klik kanan grafik axis kita label 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 x kemudian y axis nya juga label nya adalah y oke sepertinya sudah cukup oke kita bisa share ya atau tampilkan ini misalkan dalam bentuk mobile kita pilih saja oke kita atur sedemikian rupa kita pilih down oke seperti ini nanti akan tampil kita bisa lakukan tampilan yang kita inginkan ya oke seperti ini oke kita geser lagi oke kira-kira seperti ini kita klik down kita klik save and close ya otomatis sudah tampil kita bisa gunakan untuk membuat kelas atau hanya untuk di share aktivitas kelasnya ketika ingin melihat aktivitas siswa kita itu secara real time kita bisa buat create kelas oke demikian tutorialnya sangat menarik sekali dan selamat mencoba terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati